Kadang kalau gue berhenti, gue ditanya Yang nempel di helm tuh apaan gitu kan Baru gue diomongin nih, baru gue diomongin Baru gue omongin tadi, aduh ada eksistensi ya dari orang-orang ya Kalian belanja apa? Ini buat apa nih? Buat masak-masak Mau masak sendiri? Asik Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat sore, ladies and gentlemen Oke sekarang gue mau reading tipis-tipis aja Ke daerah keraksan Oke sekarang nih Suri hari biasanya jam-jam padat alu lintas Pertama jam Pulang kerja ya orang-orang Dan kedua sekarang nih waktunya jam Apa jam lagi? Waktunya terk-terk gede seperti kontainer Seperti muatan-muatan berat gitu Itu pada lewat cuy Misalnya tolnya disini tuh Kroboling gue banyangi Baru dimulai gitu Oke Gue bakal ngobrol nanti Mau bahas pengalaman gue Rasanya sensasi Rasanya kesan dan pengalaman Jadi motovlogger Cuman disini gue mau keluar dari kemacetan Kayak gini cuy ya Ya lumayan-lumayan lancar sih Benernya Cuman kalau di bawah ngobrol Nantinya gue juga fokus gitu cuy Nanti kalau emangnya udah keluar dari kemacetan Gue bakal bahas Mau cerita seri Pengalaman gue jadi motovlogger Aduh panjang kayaknya cuy Terk-terk gede sekarang nih jamnya cuy Lewat kesini cuy Jadi sini nih apa ya Jalur utama Penghubung Yobali Khususnya Surabaya Banyuwangi lewat sini semua cuy Ini rawa udah jadi tempat pancingan nih Soalnya dulu setahu gue Waktu gue sekolah Ini pesawat cuy Kayak padi gitu Kalau saya ingat gue sih padi Sekarang jadi rawa tempat pemancingan Nah disini gue bakal bahas Soalnya tadi gue fokus juga di jalan Oke pengalaman pertama gue Jadi motovlogger gimana ya Dari gue dulu ya Pertamanya ya emang dugul sih Kalau tempat menyebicara di jalan gitu Kalau lagi sendirian Soalnya Kalau pertama kita ngomong Ngebol Di kamera gitu Canggung-canggung gitu cuy ya Agak gelalapan gitu lah pokoknya Yang kedua Mencari topengnya itu masih absurd gitu Masih bingung mau ngomong apa gitu cuy ya Soalnya malu-malu keting gitu cuy Jadi emang-emangnya kalau mau ngevlog gitu jalan Apalagi pertama ya Awal-awalnya sih biasakan aja Ngobrol sendirian gitu Dibikin enjoy, dibikin relax gitu Apapun Dia mongin dibikin topik Entah itu Sharing Cerita di jalan Cerita mengenai hobbit Terserah kalian gitu Yang penting masih ada jalan kutu-kutu lagi Kita motoran gitu Yang pertama kalian tuh harus fokus gitu cuy ya Enggak harus kalian tuh ngevlog Terus gitu Intinya Harus fokus dulu di jalan gitu Baru kalian Sharing Tentang beberapa hal topik Yang mau kalian sharing gitu Terus Yang pastinya Helm kalian itu Berkamera Tambah berat cuy ya Kayak punya gue Ini berat cuy Tapi udah terbiasa Lama-lama Enggak juga cuy Awalnya aja sih Kayak yang pegel-pegel gitu cuy Soalnya Apa ya Lumayan berat juga sih Kalau ditambah kamera di depannya Kalau lagi Pasti lampu merah Gue tuh ngobrol sendiri Pasti Apa ya Kedengeran gitu Yang pastinya Juga bakal dilirik cuy ya Mereka tuh pikir Ngapain gitu Ngobrol sendiri Di jalan gitu Dari Suki visual Pastinya Suka dilirik orang Jadi pusat perhatian Kalau di jalan Apalagi Kameranya mencolok Warnanya tuh putih Kayak punya gue Ini kan putih Warnanya Pasti Mencolok banget Mencolok gitu Sedangkan helm gue Warna Betam Jadi kan lenau arah Gitu Jadi Sering Jadi pusat perhatian orang Gini Suka dilirik Suka dilihatin Kadang kalau gue berhenti Gue ditanya Yang nempel di helm Apaan Gitu kan Baru gue diomongin Baru gue diomongin Baru gue omongin Tadi Aduh Ada eksistensi Dari orang-orang Ya Kayak ginilah cuy Jadi pusat perhatian orang Disuka dilirik orang Gitu Kadang suka ditanya orang Gitu Kalau Putih-putih Yang nempel Bukan putih-putih Itu yang berlendir Ya Ate 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 Iya Kalian masuk youtube Ini 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 Kita lihat Berkalian nih Satu satu Oke Namanya siapa Ini Ini Kalian beranjang apa Ini buat apa nih Mau masak sendiri Asik Sekalian sama wajan Ini ada minyaknya Ini ada minyaknya Ini ada minyaknya Ini apa nih Winuman Oke 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 Sip Mantap Oke siap Apalagi ada di tempat keramaian gitu Terima kasih Ini ada minyaknya Ini ada minyaknya Banyaknya Lirik Apalagi ya Masyarakatnya tuh Belum Apa ya Belum 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 Tahu Secara umum Gitu Kalau ada kamera Yang bisa Nempel Yang paling umum Ya Pengalaman gue Itu dari Bocil Cewek-cewek gitu Kebanyakan Kisi gitu Sik Kayak cewek-cewek Terus Bocil-bocil gitu Jadi Hal pertama Untuk mau jadi Photovlogger Untuk pembicaraannya Ya Dibikin lancar aja Santai Relax Enjoy Banda-banda memilih Kata Seperti topik Pembicaraan Gitu aja Cuy ya Terutama ya Paling penting nih Fokus di jalan aja Cuy ya Jangan sampai Kita tuh Ngobrol terus Fokus ke topik Tapi ke jalan Itu enggak Cuy ya Itu bahaya Cuy Soalnya kita tuh Di jalan Jadi Kesannya Kalau menjadi Motovlogger Kalau kesannya Saudara-saudara Baru Itu banyak Temen-temen Baru Juga ada Khususnya Yang suka Hobi ya Yang suka Hobi lagi Yang hobinya Itu sama Dalam hal Apa ya Jalan Turing Motoran Gitu Dan ada Beberapa juga Si yang Motovlogger Tapi di Luar kota Di daerah Kota lain Gitu Ya kayak gitu lah Kesannya Cuy Nambah saudara Di jalan Maupun Sehobi Gitu Di luar kota Maupun Sesama Apa Sesama daerah Gitu Oke Membahas tentang Pengalaman Udah ya Terus Rasanya Jadi motovlogger Udah juga Dibahas Dan Kesannya Juga Udah Ya kayak gitu lah Cuy Pengalaman awal Gua tuh Jadi motovlogger Kayak gitu Jadi pusat perhatian Karena Ada kamera Ada helm Terus Kadang Kedengeran Gua tuh Ngomong sendiri Di jalan gitu Apalagi di lempung merah Itu paling sering Karena ya gitulah Kalau emang-emang Kita kubis-bisih Pasti Kedengeran gitu Cuy Di Apa Di Mikrofon gitu Di kamera Itu ngamik Dan juga Rasanya Jadi motovlogger Itu Ya kayak ginilah Cuy Ngobrol Di atas motor Ngobrol Santuy Sharing Cerita Dan lain-lain Sambil kita Jalan-jalan Mengelini Kota tercintanya Gitu Kan daerahnya GAP Mungkin sekian dulu Dari video gua Tentang sharing Jadi motovlogger Rasanya tuh gimana Kesan Dan pengalaman pertama Tuk ya apa Udah gua bahas tadi Oke gua mau Nunggu azan maghrib Disini Ini Di sebelah kanan gua Depan Ini adalah Anul Lanhun Kota Kraksan Udah mulai rame ya Disini Jadi gua mau Nunggu azan maghrib Disini Sekarang udah sore Tadi gua berangkat Dari rumah tuh Jam Jam 4 Kalau gak salah ya Jadi perjalanan Dari rumah Kesini tuh Antara 20 menit Sampai 30 menit Kalau gua tuh Jalannya santai Kayak tadi Gak terburu-buru Gitu Kalau empat maunya Cepat Ya bisa sampai Cuman 15 menitan Udah sampai Jadi gua tuh Jalan santai Dari rumah Kesini Eh copot Menikmati perjalanan Sambil lalu Gua tuh Mau fokus Bercerita Sharing Apa yang gua Awal tadi Bicarakan Ya Sharing Masalah Pengalaman Menjadi Motoslogger Oke Sampai Disini dulu Perjumpaan gua Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih